Jadi walaupun akhirnya saya pernah profesional bekerja sesuai ijasa Oh pernah? Pernah saya Saya nyambut gewayo apa dulu? Loh ini, ini mungkin banyak yang kaget juga Saya juga kaget kok keterima disitu Jadi saya lulus Aku belum kaget loh ini, sebentar Belum, saya belum cerita Oh iya Waktu saya lulus Oh belum, malah saya kaget lagi Tamu saya hari ini luar biasa Kalau saya sebut namanya banyak yang gak tau Lis Hartono Sopo Lihatlah wajahnya sekarang Teng-teng Kenapa jadi cak lontong? Ini jenengnya api loh Lis Hartono jadi cak lontong Ada sejarahnya pak Jangan panjang-panjang? Gak usah panjang-panjang Ini saya dipanggil lontong itu sejak SMA Karena? Teman-teman saya panggilnya lontong Dulu saya itu kurus pak Oh? SMA itu tinggi 180an Tapi berat badan paling 63 64 itu udah paling gemuk Jadi kurus panjang kayak lontong Oh Kalau di Surabaya Kan saya di Surabaya sekolahnya Jadi lontong itu kan panjang-panjang Makanya saya dipanggil lontong Nah karena teman SMA saya Waktu kuliah itu banyak juga yang kuliah di kampus yang sama Dan mereka manggilnya Teng-teng tetep Nah akhirnya teman-teman kuliah yang baru ikut-ikutan manggil lontong Di ITSD ya Saya kasih cak sekali ya Ini identitas Jawa Timur Jadi cak lontong Udah saya pakai terus malah Sekarang kalau saya dipanggil Lis Hartono Kadang-kadang malah gak noleh pak Iya sopoh Jendung udah kanti KTP udah berubah Begitu teng Gitu saya Jadi di ITSD gitu ya Main Lodruk dulu Dulu jelasnya waktu ITSD Saya kan jurusan elektro Di elektro itu ada Di himpunan mahasiswanya itu ada Divisi Lodruk Divisi Lodruk Anak-anak elektro Himatektro Himpunan mahasiswa Jurusan elektro di ITSD Nah itu Setiap angkatan ada kaderisasi pak Harus ada yang Main Lodruk Karena setiap setahun itu Ada pentas dua kali itu Jadi jurusan aja Di elektro aja Pas wisuda Sama pas Pertengahan Pas setelah Ada pentas ini Acara seni gitu Jadi setahun rutin Dua kali pentas Makanya harus ada kaderisasi terus Kerjasamanya sama Ini Unit kegiatan mahasiswa Kerawitan Mereka yang gamli Kita yang main Lodruk Tapi ya Lodruk Alam mahasiswa Bukan Lodruk yang bener-bener Sesuai pakum gitu Tapi keren loh Jadi anak-anak elektro Sekolahnya teknik Tapi Seninya ada Budayanya dipegang Ada manfaatnya gak itu? Kalau Saya pribadi Iya Banget manfaatnya Lah iya Gawainmu kuwi Tapi terlepas dari itu pak Ini juga Mungkin ya Saya gak bicara Beranian Mungkin kalau saya Bekerjanya di Sesuai jasa Iya Saya mungkin tidak Mencapai titik maksimal Dalam kehidupan saya Seperti sekarang Menurut saya ya Karena justru Salah satu contoh nih Yang berkaitan dengan ITS sendiri Tempat kuliah saya Saya mendapat Penghargaan Dari Institut saya Dari ITS Sebagai alumni Tapi pengharganya itu Penghargaan Di bidang seni dan budaya Padahal itu juga Institut teknologi Memberikan penghargaan Seni dan budaya Kepada Saya Kalau saya kerja biasa Mungkin malah gak dapat Penghargaan dari ITS Iya Jangan-jangan kerjanya BTL Apa itu? Itu listrik itu loh Instalasi listrik itu Oh bagian tukang listrik itu Mas Akhirnya Cak Lontong terkenal Terus kemudian Jadi komika Masuk industri kreatif Punya tantangan Saya mau ke situ terus Apa Bisa lah Habis gawian ini Terus naik Karena Mulai kuliah Sebenarnya Gak Secara tidak sengaja Jiwa saya itu kan Mulai muncul Waktu dulu Terukan itu Jadi walaupun akhirnya Saya pernah Profesional bekerja Sesuai ijasa Oh pernah? Pernah Saya nyambut gawian apa Julu? Ini mungkin banyak yang kaget juga Saya juga kaget kok Keterima di situ Jadi saya lulus Aku belum kaget loh ini Sebentar Belum Saya belum cerita Oh iya Waktu saya lulus Oh Belum Malah saya kaget lagi Waktu saya lulus Saya itu Melamar di Ini perusahaan Jepang Tapi dia di Bidang quality control Untuk mechanical Electrical Untuk High rise building Saya Melamar di situ Dan keterima sebagainya Jadi saya QC Untuk Electrical Terutama untuk High rise building Saya 4 tahun Lebih lah Sekitar 4 tahun Hampir 5 tahun kerja Nah itu Saya merasa Kayaknya jiwa saya Gak disini Gitu kan Merasa tersesat Waktu itu Malah Sebenarnya Jalannya kan bukan Gak tersesat Tapi saya Malah merasa Hampah Kayak lagu Saya berjalan Di jalan yang benar Sesuai dengan Ijazah saya Tapi Merasa ada yang kosong Akhirnya Dengan segala Kebulatan Tekad Saya justru Menyesatkan diri Saya Mengeluarkan diri Dari situ Saya gak kerja lagi Di bidang itu Saya balik Lagi ke Entertain Jadi Pengamen Jadi pengamen lagi Setelahnya Dan itu Itulah Walaupun Jalannya tersesat Tapi jiwa saya Itu merasa Berisi Gitu Gak Gak hampa lagi Walaupun perjuangannya juga Sangat berat Jadi menyesatkan Di jalan yang benar Akhirnya Akhirnya Saya Kalau orang mengatakan Misalnya Ini disebut sukses Artinya Sekarang Jalan-jalan itu Sukses Di jalan yang sesat Oke Tapi sukses Sukses Jadi komika Jadi seniman Biasanya banyak Kritik sosial Kritik sosial itu Asik Atau menakutkan Kemana ada Teman-teman komika Datang kesini Wah saya bisa Ngobrol segini Itu Pak Senang sekali Pak Karena terakhir Saya ngobrol di polda Katanya gitu Gimana Cak itu Nah Tapi gini Pak Dimana Kalau kita belajar seni Kan Komika Stand up comedy Kan Ini bentuk dari seni Seni itu Tidak terlepas dari kultur Nah kultur sendiri Tidak bisa lepas dari Masanya Jadi Kalau sekarang Masanya Berkesenian seperti ini Ya memang Kulturnya sudah seperti Ini Jamannya seperti ini Kalau dulu Mungkin belum ada Komika itu Disebut komika Jaman 90 Kebelakang Tidak ada Karena memang Kulturnya belum seperti itu Dan eranya Bukan seperti itu Jadi Otomatis akan Sangat berkaitan dengan Apa yang terjadi saat itu Tau Pak Sekarang Apa yang terjadi sekarang Kalau menurut saya Memang Saya itu mengalami Jaman dulu Orde baru Iyalah Usianya segitu Kok pasti Ngalami Akhirnya malah Ngaku tua Bener Jadi zaman saya Kulihat tadi Waktu ludruk itu Itu Namanya Mahasis Dulu kan Idealis Sudah ada kritik sosialnya Sudah Ngeritik banget Terhadap Orde baru dulu Kita kritikan terhadap Orde baru Apalagi dulu Kasus yang Paling Rampir itu yang Pak Ganja ringet Yang Edi Tansil Itu kan Menggegirkan banget Bapindo Nah Bapindo Kita angkat Jadi cerita Jadi Penuh dengan Ya semangat Seperti itu Karena satu-satunya Jalan kita bisa Menyuarakan Ya lewat Seperti itu Orde baru dulu Demo susah Pak Iya Demo banyak aturannya Demo dibatasi lah Akhirnya jadi Karena FAL Tapi sekarang Takut gak? Kalau sekarang Sebenarnya Eranya Kalau saya melihat ya Kalau saya pribadi Eranya bukan Bukan takut Sebenarnya Memang harus Tetap Semua Karena sesuai dengan Jamannya Harus bijak Karena kalau saya melihat Eranya kan sekarang Bicara itu kan Sangat-sangat Lebih terbuka Orang Sudah pada Posisi Diberi kesempatan Untuk bicara Sesuai Dengan Porsinya Harusnya kan Kalau seperti itu kan Kembalinya ke Kalau saya komiknya Kembalinya ke diri saya Sendiri Saya berbicara Seperti apa Itu kan Sesuai kapasitas saya Kalau Di luar Kapasitas saya Itu Yang Yang kita berharap Saya Saya gak akan berlebihan Ngomong di luar kapasitas saya Karena jatuhnya itu kan Mengada-ada Sesuatu kalau mengada-ada Komiknya itu yang dimintakan lucu Pak Lucu itu harus terdekat Dengan Yang Menjadi target Jadi gini Kalau saya melawak Dengan Pak Ganjar Saya harus berusaha Mencari hal-hal yang Terdekat dengan Kehidupan Bapak Itu pasti Akan dengan mudah Bisa membuat Bapak tertawa Daripada sesuatu yang Bapak harus membayangkan dulu Malah mungkin Belum pernah tahu Itu belum nyampe Udah pindah materi Jadi gak dapet lucunya Terlalu lucu Blas Nah akhirnya jatuhnya Jadi gak lucu Blas Makanya lucu itu Bagaimana kita deket Berarti ada tim risetnya dong Kalau diburang tim gitu Enggak Tapi tetep ada Upaya-upaya seperti itu Saya tetep ada Pak Kalau misalnya saya diundang Di audiennya seperti apa Ya kita harus Tanya-tanya dulu Kisaran usianya Ini mereka semua Bekerja di bidang apa Paling gak Itu tadi Untuk menjadi sesuatu Yang dekat dengan mereka dulu Karena kalau sudah Kedekatannya dapat Nah kita mau ngobrol Apa aja bisa Kalau gak dekat Gak kenal ya Kita baru kenal Tiba-tiba ngobrol Masalah Saya curhat keluarga Ya malah ditinggal lari Sama orang Lah baru kenal Dicurhati Kan gitu Pak Loh terus Samen kalau punya Kerjaan gitu Yang meriset Cak Lontong sendiri Apa istrinya Wah kalau istri saya itu Beyond Pak Di mana-mana Beyond Bukan Jadi Kalau Keterlibatannya Secara langsung Si enggak Pak Tapi Ada di mana-mana Bener-bener itu Harus itu Bahkan sampai Post production Produksi sudah selesai Sudah dibayar Nah ini perannya Lebih terlihat lagi Pak Istri saya Saya kira memang Akhir dari semua Kreasinya Dan pekerjaan Di situ Cak Kalau kita lihat Komika sekarang Banyak Industri Kreatif Entertain Makin banyak Sebagai industri Menjanjikan kehidupan Sekarang saya berani Mengatakan bahwa ini Sangat Menjanjikan Oke Sangat menjanjikan Dalam arti Apa Ya untuk kehidupannya Karena Semakin banyak Kesempatan yang bisa Diambil Pak Zaman saya dulu Mengawali karir ini Satu-satunya Cara Seniman Atau Entertainer Sukses adalah Harus Di Jakarta Dan harus muncul di TV Harus muncul di TV Itu kunci Kalau pengen sukses Tanpa itu Kita akan semakin berat lagi Untuk menuju sukses Mungkin Kita harus bermain Di area-area lokal Tapi kesuksesannya mungkin Di area-area lokal Tapi kalau mau Nasional Sukses secara karir maksimal Ya mau gak mau Makanya dulu Pak Namanya penyanyi kan rebutan Tampil di acara Bapak ingat gak Aneh karya safari Iya Semua harus kesana Pak Nah sekarang Dengan Sosial media yang seperti ini Dari manapun Kita bisa dikenal oleh siapapun Dimanapun Dengan Lewat TikTok Lewat IG Medsos ya Medsos itu kan memberikan Kesempatan kepada siapapun Yang mau Menunjukkan Ya talentanya Bakatnya Dalam bidang apapun Bukan hanya entertain Sekarang banyak Orang gak harus jadi saf Untuk terkenal Di bidang kuliner Ternyata review-review Makanan aja membuat Itu sudah bisa Menghasilkan Buat mereka Kehidupan mereka Menghasilkan Memberikan informasi Kepada orang Dan dampaknya Kadang-kadang gak Kita pikirkan Kita hanya mikir Fokus pada pelakunya Yang bikin Apa namanya Konten ya Tapi ternyata Dampaknya Kayak kuliner aja Begitu konten ini Masuk Followernya banyak Itu jadi viral Warung Depotnya itu Pak UMKM yang dia promosikan Itu kan dampaknya Lebih luas lagi Bukan hanya buat dia Iya Nah artinya Kesempatannya semakin banyak Dan itu menjanjikan Dan bukan Berhenti pada Pelakunya Bisa berdampak Nah ini kalau Dimaksimalkan Pak Saya kira Luar biasa Makanya saya katakan Ini menjanjikan Tapi kuncinya tetap Bagi yang mau Bagi yang Bekerja keras Itu tetap kuncinya Kalau asal-asalan Kita gak bisa berharap Saya Ingat Apa yang disampaikan Einstein Apa itu Saya yakin Einstein aja Udah gak ingat Menyampaikan ini Pasti Jadi Einstein penahmatan Ketika seseorang Ini saya terjemahkan Pak Terjemahkan aja Gak apa-apa Nanti saya takutnya Kalau pakai bahasanya Einstein Malah saya yang bingung Iya Ketika seseorang Melakukan Berulang-ulang Hal yang sama Dan biasa Jangan pernah Berharap Akan mendapatkan Hasil yang Luar biasa Karena sesuatu Yang dilakukan Itu Itu saja Dan biasa Tidak akan menghasilkan Yang luar biasa Hanya orang gila Yang dengan Beranggapan Melakukan sesuatu yang biasa Mendapatkan hasil yang Luar biasa Artinya apa Untuk Mendapatkan hasil yang Luar biasa Itu harus Melakukan sesuatu yang Luar biasa juga Dan di luar Kebiasaan Jadi artinya Ada faktor Pembeda Harus kreatif Harus inovatif Harus ada Kebaruannya Iya Memang susah Walaupun susah Pak Kebaruan Apalagi Di dunia lawak Mencari materi Yang baru itu kan susah Masa mencari Materinya dimana Kalau para Komika pelawak Begini Agar baru terus Mas Yosori Mulai dulu Kalau duduk melorot Lucu terus Terus itu Makanya Karena nontonnya Cuma bisa di TV Hanya satu TV Munculnya juga mungkin Minggu sekali Terus bulan sekali Terus Kemudian Kalau panggung Juga harus datang Ke panggung itu Nggak semua orang Bisa menikmati Jadi kesempatannya Tapi kalau Ngomong Dunia Kreatif Seperti sekarang Itu kan Saking banyaknya Kita bisa melihat Kayak judulnya saya Saya perform di satu tempat Itu nunggu besok Lusa Itu semua orang Sudah bisa lihat Itu di Youtube Buka-buka Sudah ada yang upload Direkam Nah Ada yang seperti itu Dipotong-potong Yang Ini aja cukup Yang paling lucu Di upload Itu kan Mungkin secara Ini sebenarnya Merugikan kita Karena secara materi Saya ngomong disini Semua langsung tahu Gitu kan Ini pertanyaan saja Iya Kan proses kreatifnya Lama Belajar Riset Sampai kemudian Keluar Lucu-lucuan Dagelan Kalimat Rugi enggak sih Kalau direkam orang Kemudian Di viral Merasa rugi enggak Sebagai seniman Nah ini Jujur Ya jujur lah Emang dari tadi enggak jujur Jujur Tadi enggak saya sampaikan Nanti dikira saya Tadi enggak jujur Iya Jujur Buat saya pribadi Walaupun mungkin ini Banyak teman-teman Yang berpikiran lain Tapi buat saya pribadi Hal seperti itu Buat saya malah Bukan sesuatu yang merugikan Memang membuat tantangan saya Semakin besar Iya Tapi itu tidak merugikan saya Karena begini Wak Ini saya bicara Dulu orang harus terkenal Harus muncul di TV Karena dulu media promosi Yang paling hebat Ya TV Setelah sekarang Ada sosial media Yang luar biasa Ini TV pun sudah Bersaing ini dengan Untuk iklannya Segala macam Artinya kesempatan Semakin banyak Terbuka Di sisi lain Saya juga sudah Dibilang jarang Muncul di TV Dulu Pak Apapun profesi entertainer Kalau sudah enggak muncul di TV Dua bulan Tiga bulannya Orang sudah lupa Ilang ya Nah sekarang Saya setengah tahun Misalnya Saya enggak nongol di TV Tapi di Media sosial Medsos itu Wah Banyak yang upload video saya Di media apapun Orang masih mengingat itu Pak Itu buat saya Disadari Saya sadari Itu membantu promosi saya Bahkan saya sering ketemu dengan Orang Pak Ini program saya Padahal sudah 4 tahun lebih Sudah enggak ada Ini sudah berhenti produksi Tapi ketemu orang Masih banyak yang nanya Itu Bagus program Padahal sudah 4-5 tahun berhenti Tapi mereka merasa Dikira itu masih ada Karena mereka juga bukan Mengkonsumsi itu lewat TV Jadi lewat Gadget Jadi Dikira acara ini masih ada Nah itu membantu saya Promosi saya Jadi Mereka masih ingat betul Dengan saya Walaupun itu padahal Sudah 4 tahun yang lalu Jadi lebih Lebih Menarik mana Untuk para Komika Pemain Atau Seniman Seperti Menjenengan itu Kemedia mainstream Seperti televisi Atau ke media sosial Yang lebih efektif Kalau bicara Lebih efektif Sebelum bicara Lebih efektif Saya bicara begini Seniman apapun itu Profesinya Menurut saya Kuncinya Supaya Sukses itu kan Harus maksimal Jadi sebenarnya Media itu Apapun medianya Kuncinya harus maksimal Jadi jangan memilih Medianya dulu Tapi maksimalkan Media yang Anda Punyai Kalau misalnya saya Sebagai pengisi acara TV Ya saya harus Maksimalkan disitu Anda yang mungkin Mengelola Kanal di Youtube Atau punya TV Channel TV sendiri Maksimalkan disitu Jadi sebenarnya Itu punya peluang Yang sama Selama kita maksimal Sama ya peluang Jadi kuncinya Buat saya itu sama Karena Kalau kita ngomong Bicara ya TV juga Masih bertahan Ya kan Punya Pemirsa sendiri Medsos-medsos Itu juga Sangat Kompetitif Karena Punya masa tersendiri Memang Eranya Sudah Berbeda Tapi Dua-duanya itu Kuncinya Kalau saya Sebagai pelakunya Dimanapun itu Selama itu Maksimal Saya yakin juga Bagus Aturan Yang hari ini Tersedia ini Jadi pemerintahan Sudah memberikan Ya Undang-undang Kayak regulasi Sudah cukup melindungi Para seniman-seniman ini Kalau Bicara masalah Melindungi Atau tidak Mungkin gini Pak Kalau saya lihat Bahkan kadang-kadang Saya melihat Dari sisi Dari sisi begini Bukan dari pelakunya Contohnya begini Karena Kesempatannya kan Sudah sangat terbuka Dan Secara Fakta Itu juga Seperti dikatakan Ini sudah bisa Menjanjikan Walaupun saya Tidak pernah Nongol di TV Ketika saya Di Medsos Saya aktif Rajin Itu Income juga Menghasilkan juga Jadi Buat saya Kalau Dari hal ini Justru Yang harus kita pikirkan Sebagai pelaku ini Bagaimana kita melindungi Masyarakat ini Pak Buat saya ya Saya lebih concern ke situ Karena gini Karena terlalu bebas Kadang-kadang Kita tidak Memikirkan Apa dampaknya Terhadap penonton Itu yang buat saya Kalau Televisi Kan ada KPI Pak Setidak-tidaknya Ada yang mengawasi Sempret kalau Tapi kalau Di Medsos Itu kan Nah mungkin Pemerintah Ini mungkin Saya tidak bisa Melihat dari sisi perintah Pemerintah Apakah bisa melakukan itu Nah Memberikan koridor-koridor Yang memperkenalkan Saya lebih kepentingan Kepada Yang mengkonsumsi Program Karena kalau itu kan Gini Pak Contohnya Handphone Anak SD Sudah pegang handphone TK juga sudah Kalau itu tidak benar Yang dikonsumsi Acaranya Balik lagi Kalau yang kita produksi Untuk Medsos itu Tidak Diseleksi dalam arti Bukan di Atau-ata Tapi koridurnya jelas Itu kan jadi Semuanya sendiri Pak Buat saya ini dampaknya Bukan Kalau yang pelakunya Pasti Ada income Tapi buat yang nonton Kadang-kadang Dampaknya Saya sebenarnya Mengharapkan justru Dari sisi pelaku ini Lebih bijak itu tadi Lebih bijak Karena Kalau kita kan Orang ketawa Lucu yang diharapkan Tapi kan lucunya lucu Yang seperti apa Lucu Tetap saja Kita tidak boleh Ya Sarah itu harus Bagaimana lucu kita Itu bisa memberikan Minim membuat orang Oh iya Edukasi ya Itu Dari dulu makanya Saya berharap Kalau apapun Saya berharap Kalau punya program Di TV pun Saya tidak harus Yang stripping Tiap hari Tidak harus Yang membuat orang Tertawa Sampai Yang penting Kalau saya Mungkin yang nonton Cuma senyum Cuma mesum Tidak apa-apa Buat saya Tapi Setelah nonton Dia Ada minim Oh iya Benar itu Iya Mungkin tidak Diberang Tapi sepertinya Menggugaf Saya berharap Nonton itu Nonton komedi Itu bukan hanya Mata Telinga Mulut ketawa Tapi mata Telinga Nah Imajinasi Masuk ke hati Kalau tidak perlu Tertawa Tidak apa-apa Tapi kalau sudah Melalui itu Akan diingat Walaupun mungkin Outputnya cuma Senyum Tertawa Tapi banyak yang Mata Telinga Wah Tertawa Tapi dua hari Sudah lewat Ilang Iya kan Pak Kalau saya Concernnya lebih ke situ Jadi buat saya Lebih ke pelaku ini Yang harus Tahu lah Tahu potensi Tahu Batasan Nah mungkin Pemerintah yang Ini karena Buat saya Kadang-kadang terlalu Bebas Terlalu bebas Sama satu lagi nih Pak Mungkin perlu saya sampaikan Walaupun secara hukum Secara aturan Ini Kita ngomong tentang ini Pinjaman online Oh Pinjol Itu kan Memang dari OJK Pengawasannya ada Aturannya ada Tetapi Ini ngomong ke media Pak Metode mereka untuk Promosi nih Pak Yang saya kira Saya kira udah Sangat luar biasa ini Dampaknya Makanya Banyak Hal-hal negatif Kejadian Sampai misalnya Kemarin kasus Mahasiswa UI Senior Membunuh Adik kelasnya Itu Jujurnya karena Apa Pinjol dan Kalah main Kripto itu Karena Dari Saya masukkan Dari teman-teman juga Teman-teman yang suka Main game Apapun yang di Apa Medsos itu Muncul Iklannya kan Pinjol Pinjol Langsung keluar Di bombardir Nah Nah itu Maksudnya gini Kalau itu gak diatur Itu dampaknya Karena sekarang udah mulai terasa Dampaknya itu udah mulai terasa Bahwa banyak hal negatif Yang terjadi di masyarakat Karena Terjerat Dengan mudahnya bisa pinjem Dan itu promosinya Itu segitu gampang Hanya dengan sekian Gak dipilih sekian ini Tertarik Ya tertarik Karena Cara Apa Cairnya kan gampang Cukup dengan seperti ini Dapet duit Dia gak tau bahwa Ternyata Wah bunganya Sekiannya persen Ternyata per hari Per hari Nah Mari itu Ditageh Nah Dep kolektornya Sewangar Meso-meso Gali lubang Tutup lubang Tambah Itu-itu Dapat Makanya Bahkan ada Pernah nih Ada satu iklan yang saya lihat Masa Anak sekolah Ini bentuk iklannya ya Bentuk iklannya Apa Pinjol atau Kredit online lah istilahnya Itu masih ada Anak sekolah Cari-sari Diberi-iberi-iberi Gurunya mengajurkannya Solusinya dengan Pinjol Pinjol Itu kan Nah Itu kalau di TV Gak mungkin muncul Karena ada KPI Pak Iya Nah Kalau Di metros ini kan Lola Saya peran pemerintah Ini saya harapkan Untuk melindungi Dari sisi Lebih ke masyarakatnya Pak Kalau pelaku Saya kira Ya baliknya Kemauan dan Kerja keras mereka Karena Kesempatan sudah Sangat banyak Sekarang saya mau tanya Show-nya Mas Kemarin pada saat Pandemi kan semua Gak bisa tampil ya Sebenarnya setelah Pandemi ini selesai Sudah recover belum Ini Para seniman Gomika Untuk bisa tampil lagi Datang lagi Sudah recover belum Paling tidak Bayaran Sudah kembali Seperti dulu Belum Gitu loh Kira-kira Kalau itu Sudah Pak Sudah sekarang Oke Masanya sudah Karena waktu Pandemi memang Benar terasa itu Pak Apalagi tahun 2020 Begitu Dinyatakan PSBB itu Semua yang sudah Adil aja Cancel Akhirnya Pak Yang event Acara-acara Sudah adil Cancel semua Mending Yang sudah Kasih DP Lumayan Pak Dapat Tapi Yang banyak Yang belum DP Tapi sudah deal Batal Dan waktu itu kan Gak tahu Ini kapan bisa mulai Makanya Ditunda dulu Bukan batal Tapi ditunda Tapi Begitu tahu Wah ini Covid ini lama banget Akhirnya Ya sudah Pekerjaan telah Dan akhirnya muncullah Cara-cara Kayak lewat Zoom Virtual Ini perform kita Virtual Otomatis Akhirnya itu juga Akhirnya berpengaruh Pada tadi yang Bapak Tanyakan Secara rate Akhirnya akan berturun Kami nyesuaikan Apa namanya Kalau kita datang Off air Dengan ini hanya Kita duduk di rumah Lewat handphone Lewat gadget Sudah bisa menghibur Mungkin mereka juga Harganya jadi akhirnya Lebih murah Apalagi Masa pandemi Kita bisa memaklumi Tapi Itu bisa berjalan Dan sekarang sudah Berangsung normal Karena memang Kita lihat ya Contohnya konser-konser musik Sudah banyak berjalan Jadi kalau dari sisi itu Sudah Mulai kembali normal Jadi saat itu Pendapatan pasti turun Betul Jadi makin mantap ya Apa itu Pak? Makan tabungan Iya Pernah sampai parah Sampai ancak lontong Kalau liatnya Suruh itu sampai aku Alhamdulillah Kalau saya sampai parah Enggak Karena Lumayan lah Tabungannya Saya benar-benar lakukan Karena dulu Isi saya itu kan dulu Kerja di bank Pak Oh ya Security Kerja di bank Jadi Ibu pinter Pinter ngatur duit Jadi Alhamdulillah terbantu Sekarang sudah pulih kembali Alhamdulillah sudah Rate-nya sudah kembali naik Normal seperti Saat sebelum pandemi Atau malah Sudah melebih Setelah pandemi Pak Sudah melebih sebelum pandemi Pak Maksudnya Tambah mahal Kalau secara rate Kita Belum berani Jauh dari dulu Sebelum pandemi Karena kita juga Tahu bahwa Klien-klien kita ini kan juga Kemarin juga terkena Dampak pandemi Tetapi Daya beli Tapi lumayan Pak Maksudnya dari kemarin Karena Tahunnya bertambah Semua ya Hitung-hitungan Inflasi ekonominya kan Juga harus bertambah Kita naikkan Tapi ya sesuai Ini aja Tapi sudah kembali ya Kembali dan Kalau secara Pribadi dari Manajemen kita Justru Sudah naik Sekarang lagi Saya melok seneng aku Apalagi saya Pak Seneng Ini pertanyaan terakhir Sampai itu lawaannya lucu Lucu menarik Kadang-kadang ya Orang bertanya Pakai logika-logika terbalik Ini ada kaitannya dengan Cak Lontong yang belajar Elektro-matematika Sehingga pakai logik itu Atau sebenarnya iseng Atau disuruh dukun Yang mana ya Menarik loh Ini Ini yang terakhir yang menarik Karena dukun biasanya Yang malah saya suruh-suruh Mengikuti dukun Dukun yang mengikuti saya Tapi kalau bicara Nah ini Pak Banyak juga yang memang Mengatakan gini Mungkin ya Lawaannya Cak Lontong beda Melawa itu relatif Komedi itu relatif Ada yang melihat saya lucu Tapi ada yang melihat saya Wah gak ada lucunya Ya itu sah-sah saja Buat saya Karena dengan musik Musik itu juga selera Ada yang suka rock Ada yang suka pop Ada yang suka Campur sari Ya tidak bisa dipaksakan Semua Setiap muncul musik ini Semua harus suka Enggak Biar masing-masing aja Gak apa-apa Saya juga seperti itu Tapi saya mengatakan bahwa Mungkin Saya dulu banyak mengatakan Kuliah elektro Jadi pelahwa Terus Ijazanya gak kepake Mungkin secara Apa namanya Akademi ijazanya Memang gak terpake Tetapi proses saya Di kampus Proses berpikir Proses Bagaimana Merunutkan Logika kita Nalar kita Itulah yang Disadari atau tidak Itu akan terpake Ketika saya perform Ketika saya Di dunia seni ini Karena itu Sangat berpengaruh Jadi ada lah Sebenarnya ya Ada Logik thinking Paling gak itu ya Logik thinking Akhirnya orang melihat Beda Karena proses itu Yang secara Ya itu Karena memang Yang namanya Belajar Ya kan pasti Membuat Pola pikir kita Berbeda Jadi itu yang Saya melihat Manfaat Bedanya Dan ada manfaatnya Itu disitu Dan Itu saya syukuri sekali Karena Apa Ternyata Memang banyak Bukan rumusnya Tetapi cara Ya Ya apa Thinking Logik thinking Tadi itu yang Bermanfaat Buat karir saya Sudah melihat semuanya Sudah mendengarkan semuanya Cak Lontong Kamu pasti punya talenta Kamu bisa belajar Dari siapapun Dan hari ini Saya dan kamu Belajar dari Cak Lontong Selamat Bekerja Salam Lumpur Cak Cunjak Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati